Yo, jumpa lagi sama Ncanggib teman-teman dalam video yang gak ada mukanya Yo, 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 selamat datang di channel Ncanggib, tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe Oke, jadi di depan kita saat ini sudah ada, ini dia, Dream Tomica Ada yang tau apa itu Dream Tomica? Ya, cocok sekali Apa coba, jadi Dream Tomica itu adalah mobil-mobil Tomica yang based on apa ya namanya Fantasy Car, yo, iya Kali ini Ncanggib mau mereview mobilnya Lupin The Tor Wih, cakep nih, ini dia orang ini Jadi dia adalah, apa ya, anime dan manga gitu ya Ini, ya Jepang lah, Jepang punya gitu ya Ini kisahnya soal si Lupin ini sebagai pencuri ulung Wih, cakep deh pokoknya Langsung aja kita lihat bagaimana mobilnya Tapi sebelumnya kita lihat dulu disini Ada gambar si Lupinnya, tentu saja Sudah tulisan Dream Tomica Ini mobilnya, mobilnya based on Fiat Tuh, ya Jadi udah dapat lisensi dari Fiat Jadi dari, sama nih, sama negara ini ya Italia Wih deh, Fiat dari Italia kan ya Iya kali Bener dah Dan settingan si Lupin The Tor ini juga di Italia Gitu, oke Bungkusnya atau boxnya seperti ini ya temen-temen ya Standar ya, ini ST14 kurang paham nih Ncang taunya ST12 Hei, kalau ada yang kurang jelas tentang per boxnya Tanya ke temen Ncang yang namanya minicar terapi ya Dia tuh, master of the Tomica Kita langsung aja bongkar nih Lanjut Katanya dia juga Tomica yang mahal itu adalah boxnya Jadi boxnya jangan sampai hilang Ups, gitu ya Karena mempengaruhi harga jual Kalau mau dijual lagi Tapi kan canggih nggak dijual sih Cuma ya tetap demi kerapihan Ini dia Jadi seperti ini bukanya ya Ada triknya juga nih Biar boxnya nggak Kena angin, nggak luntur gitu ya Jadi plastiknya masih nempel di boxnya Tuh, jadi gini Yeay Buka Lanjut kita lanjut Kelihat Tomica Lupin The Tor Ini Tomica yang merah ya Masih ada plastiknya temen-temen Dalamnya WD WD Udah lama nih nggak Ngedobrak Tomica ya Lupa kalau Tomica pakai plastik Dan ini Harus diginiin ya Wuh, cakep ya Warnanya sih mirip-mirip mobilnya Mr. Bean ya Ini kita taruh sana dulu Ini dia temen-temen Yeay Cakep Ini hadiah Ulang tahun Buat Ncangib Dari temen-temen kantor Ncangib Terima kasih temen-temen Korkom ya Hadiahnya ini dia Tomica Lupin The Tor Oke langsung aja kita Review Di depannya ini ada R33 Apa ya R33 apa nih Kalau Lupin kan Lupin ketiga gitu ya Nah ini R-nya apa ya Yang tahu temen-temen silahkan komen ya R33 apa jangan-jangan ini jenis mobil aslinya ya Dari Fiat gitu ya Terus lanjut ini depannya ada Apa ini Aksen ini ya Logo Sebenarnya ada logo Fiat tapi tidak ada logonya ya Ini ada bentukannya dan di cet silver Lampunya juga sama Bentuknya bulat Ada cet silvernya Totolan cet Lampu sennya Terus Ada berbentuk gitu Tapi tidak diwarnai Lanjut ke cup mesinnya Ini warnanya di dominasi kuning ya Temen-temen ya Tadi yang Cangib bilang Seperti mobilnya Mr. Bean Ini cup mesinnya seperti itu Ini gak ada yang bisa dibuka ya Bukan tidak ada open part atau moving partnya Sayangnya ini ada sedikit Beruntusan cetnya ya Entah beruntusan Entah merintis namanya ini Tuh ya QC-nya atau ini merintis atau beruntusan gitu ya Gitu kurang lebih Lanjut ke kaca depan Kaca depannya bening banget Dan Cangib suka banget nih Kalau kaca depannya ada spion dalam Seperti ini tuh Tomika nih selalu nih Ada giniannya Yeay mantep Dari kaca depan yang bening Kita bisa melihat ke dalam Kedalam itu ada setir-setir di kiri Ada personelan disitu Kita geser kesini Biar kelihatan mungkin Tuh Setir-setir kiri ya Gitu ya Terus apa ini Iya tuh kelihatan dia Cangib lagi bulat-balik gitu ya Atasnya gitu Depannya Lanjut ke atas Ada ini Kaca atau jendela di Ininya Rooftopnya ya Rooftop di atasnya Dan ini Ini dia yang bikin nyentrik Ini ada bawaannya si Lupin the torch Ini ya Duh keren ya bentukannya ya Canggih nih kayak orang mau pindahan ya Atau mau piknik Kita Sikat satu-satu nih Ada ceritanya ini ada Matras atau karpet Begitu ya warna hijau Dua gulung Satu gulungannya besar Satu gulungannya rada kecil Ceritanya diikat Dengan tali warna hijau juga gitu Kemudian Ini ada Sekop Wah ini kayaknya buat gali nih Buat menggali apa Gali kubur Gali tanah Gali tanah kayaknya ya Ini kan pencuri Cuman Apa kayak di gali tanah Buat pencuri dari dalam tanah gitu ya Canggih jujur Belum pernah nonton filmnya Yang tau komen ya Sekop buat apa Ini ada ember Embernya warna silver Sekopnya juga warna silver Embernya bolong Tengahnya bener-bener coy Ini bahannya dari Ini bukan besi ya Yang ini bahannya Plastik Apa besi sih Plastik ya Plastik ya teman-teman ya Yang gak sepakat Boleh komen juga Ini bahannya apa nih Yang ada di atas ini ya Ornamen ini ya Terus ada ceritanya Ada koper juga tuh Koper atau tas gitu ya Warna silver Eh silver Krem Cakep nih Otobox gitu ya Lanjut Ih cakep ya Emang manis gitu ya Bagus Ini sama mobil aslinya apa ya Piat berapa nih Yang tau juga komen Teman-teman ya Lanjut ke belakang Kaca belakangnya bening Kita bisa melihat Benterobos ke depan Ini pintu belakangnya Eh pintu belakang Kap belakangnya ini Bisa dibuka Ceritanya Dan tidak bisa ditutup Udah seperti ini Jadi bawaannya ya Ada ini R33 juga Gitu ya Ada detail-detail Ini kisi-kisi Begitu Terus Nah ini apa Oh ini mesin ya Ini mesin ternyata ya Yang depan berarti Ini bukan mesin Yang depan bagasi Kalau mesinnya di belakang Iya gak sih Coba deh Yang tau juga komen Ini mesin kan Ya Jadi bentuknya sih mesin tuh Tuh Lihat tuh Kayak gitu ya Cakep ya Ya dah cakep Iya Lanjut lampu belakangnya Warna merah Ada Ala-ala Bumper belakang nih Warna silver nih Tuh Cakep ya Ih keren Ada Kenal potnya Kenal potnya Menyatu dengan base Base-nya plastik Tentu saja Dan di base-nya ada tulisan Tomica Copyright Tommy Loop in the torch Made in Vietnam Cakep Bannya plastik Dan bannya bisa Rolling Peleknya cakep banget Pelek kaleng Kita sebutannya ya Itu ya Cakep nih Tuh Yang sekali Gak ada Sepionnya Disini Hanya ada Pintunya Satu Single Door Terus ada Handle pintunya Gak dicat Handle pintunya Malah yang dicat Adalah ini nih Tiang ini nih Tiang Jendela ini ya Tuh Dicat warna silver Polos-polos aja Ini juga sama Polos-polos aja Sama Plak-plak Gak ada yang terbuang ya Pintu yang dicat Tiangnya Tidak ada Wapernya Tidak ada Spion Oke Seperti itu Teman-teman Review singkat Mencangit kali ini Nah ini Mesinnya kelihatan Mesin kan ya Mesin kan ya Bukan Barang bawaan Kan itu ya Oh ini Kenopotnya dari plastik Kelihatan banget ya Oke Seperti itu Review singkat dari Mencangit Untuk mobil Lupin the torch Aduh Terima kasih Yang udah memberikan Item ini Kepada Mencangit Dan See you next time Dengan review yang lain lagi Bye bye Bui Bagus